Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah di Indonesia ada cucu Nabi di dunia ada cucu Nabi tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailali yang malam hari ini kita kawli beliau sebagai sultanul awliya sebagai ulama besar adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailali semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu sufat indah Nabi kemudian ketika beliau wafat maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan para oleh ahli nasab tetapi hari ini beberapa bulan yang lalu cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA yang menyatakan bahwa betul terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailali radiyallahu anwa kuddisa siruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maka tidak boleh ada orang yang merasa lebih berhak atas agama Islam kecuali para ulama tidak boleh ada orang merasa lebih berhak atas agama Islam dalam sisi apapun hanya bergelar nasab saja tapi dia harus mewarisi ilmunya baginda Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam orang yang mengaku cucu Nabi tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang berhak bicara tentang agama Islam adalah pewarisnya baginda Nabi yaitu para ulama para Kiai orang-orang yang mengambil dari baginda Nabi mustika mustika ilmunya baginda Nabi jailan an jailin kolafan an kolafin dari satu generasi ke generasi yang lainnya dari satu guru ke guru yang lainnya selain para ulama tidak boleh ada orang yang yang berbicara tentang Islam tanpa dia punya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNAnya sesuai dengan DNA orang Arab sesuai dengan DNA Bani Hashim sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib ayah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajha karena apa sudara-sudara hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya berkinda Nabi besar Muhammad kemudian mereka datang untuk memecah belah umat ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan ulama selama ini dia kenapa karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah kalau dia ngukum ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya kalau dia ngaku cucu Nabi mengajak orang-orang tiga raksa untuk salat lima waktu mengajak umat Islam untuk berpuasa mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak ada bahayanya kita biarkan tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi kemudian datang untuk memecah belah umat Islam maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi baik secara ilmu nasab secara silsilah dari kitab-kitab abad kelima abad keenam abad ketujuh abad kegelapan abad kesembilan hijriah kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir al-Jilabi tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad SAW apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak bukan di angkat derajatnya tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia diajak demo yang tidak ada manfaatnya bukan demi agama bukan demi Rasulullah bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak tetapi hanya demi namanya semata maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi para ulama tidak boleh diam para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad SAW yang telah diperdekakan oleh Muhammad SAW ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW bukan karena nasabnya tapi karena takwanya tinggi pangkatnya bukan karena nasabnya tetapi karena ilmunya ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia anak-anak kita tidak boleh belum apa-apa sudah pesimis karena banyak ajaran-ajaran nasab semuanya bicara nasab kalau mau ngomong nasab tuh ketua PCNU Kabupaten Tanggerang cucu Sultan Maulana Hasanuddin pernah enggak kalian mendengarkan anda dengarkan kalian bahwa kiai encek pengaku-ngaku di hadapan publik bahwa dia cucu daripada Sultan Hasanuddin mungkin orang tiga raksa aja enggak ada yang tahu kenapa? karena bagi ulama tidak ada nasab itu diunggulkan bahkan dia tawaduk penuh dengan takdim kepada umat penuh takdim kasih sayang kepada umat itulah yang diajarkan bukan belum apa-apa bicara nasab bukan belum apa-apa orang harus hormati saya karena saya cucu dan raja karena saya cucunya raja karena saya turunannya baginda tidak boleh ada yang demikian lagi di negara Republik Indonesia selain tidak ada ajaran Islamnya tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab